Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari kelompok 9 akan menjelaskan mengenai tugas proyek kelompok kami Pertama-tama, kelompok kami terdiri dari 3 orang Yaitu, yang pertama ada Akbar Haki Nasrullah dengan NPM 2140-3040-04 Dan kedua ada Nur Sartina dengan NPM 2140-3040-12 Dan yang terakhir ada Widya Ambarwati dengan NPM 2140-3040-05 Di sini, tema kelompok kami adalah Stok Budang Toko Reshop Tarakan Pada program ini, kami menggunakan 2 metode Yaitu metode search dan metode sorting Metode search secara umum dapat diartikan Mencari data dengan cara menelusuri tempat penyimpanan data tersebut Tempat penyimpanan data dalam memori dapat berupa array Atau dapat juga dalam bentuk linked list Pencarian dapat dilakukan terhadap data yang secara keseluruhan Berada dalam memori komputer Ataupun terhadap data yang berada dalam penyimpanan eksternal atau hard disk Yang kedua is sorting Pengurutan atau sorting adalah proses pengurutan data Yang sebelumnya disusun secara acak Sehingga tersusun secara teratur menurut aturan tertentu Pengurutan dapat dilakukan dengan 2 cara Yang pertama secara ascending atau urutan naik Dan descending dengan urutan turun Baiklah kita langsung saja menuju ke skrip program Di sini saya akan menjelaskan skrip program kami Jadi program kami menggunakan searching dan sorting Pembuatan program stok bareng ini berbasis C++ Ada 4 inkludan di program kami Yaitu terdiri dari Yang pertama Include Iostream Yang kedua Include Koneo.h Yang ketiga Include stdio.h Yang keempat Include String.h Iostring Header Merupakan standar Ioo operasi C++ berfungsi untuk menampilkan hasil antar muka Kepada pengguna header Lalu kita masuk ke Tipe dev stroke Yang berguna untuk mendefinisikan Tipe data baru Yang pertama Include Artinya Kode menggunakan Tipe data integer Yang kedua Char Nama Artinya Nama menggunakan Tipe data karakter Yang ketiga Incstock Artinya Stock menggunakan Tipe data integer Yang keempat Char Ukuran Artinya Ukuran menggunakan Tipe data karakter Pada tampilan ini Kita menggunakan Metode sorting Atau pengurutan Pada awalnya Kita akan diminta Untuk ditanya Berapa banyak data Yang akan kita inputkan Kemudian Setelah itu Kita akan diminta Untuk mengisi Kode Nama Ukuran Dan Stock barang Klausal 4 I sama dengan 0 I kurang dari A I++ Klausal 4 Merupakan perulangan I sama dengan 0 Datanya kosong Nanti perulangannya Sesuai sama data Yang kita masukkan Di A I kurang dari A Atau I lebih kecil dari A Maka perulangannya Akan terus berlanjut Sampai Nilai I sama dengan A Singkatnya Sintag ini Untuk membandingkan Array I Dengan elemen Array selanjutnya Kita masuk ke Ciot data Ke I Plus 1 Nilai I Kosong Makanya Pakai Plus 1 Biar nanti data Yang muncul Bisa dimulai Dari 1 Perulangan Lagi muncul Jadi 2 Begitu Seterusnya Sampai nilai I Sesuai dengan Inputan Pada A Input Input kode Barang Inputan kode Barang Disimpan pada Alamat Barang I Kode nilai I Disini Sesuai Sama I Yang di atas Kalau tampilannya Data 1 Maka Tersimpan di I Sama dengan 1 Kalau sudah Data kedua Maka Tersimpan di I Sama dengan 2 Kita masuk Ke input Nama Barang Fungsi Get disini Untuk menampilkan Inputan Dalam Satu Baris Setelah itu Kita masuk Ke C C Sama dengan 0 C Kurang dari A C Plus Plus C disini Sebagai Variable Inputan Nama Barang A Untuk Inputan Jumlah Banyak Barang Dan I Untuk Perulangan Kita Masuk Ke Sintak Str Cpy Tem Titik Nama Koma Barang C Titik Nama Dipakai Untuk Menyalin String Asal Ke Variable String Tujuan Kita Akan Masuk Ke Sintak Setelah Data Diurutkan Di bagian bawah ini Kita Mulai Menggunakan Metode Searching Yang dimana Ketika kita Mengimputkan Barang Maka Akan Muncul Ukuran Dan Stok Barang Sesuai Dengan Kode Yang Sudah Kita Inputkan Tadi If Disini Fungsinya Adalah Untuk Mengambil Keputusan Lalu Kita Masuk Ke Sintak Searching Apabila Kita Memasukkan Kode Barang Dengan Benar Maka Data Akan Dimunculkan Yang Sudah Kita Inputkan Sebelumnya Dan Apabila Kita Salah Memasukkan Kode Barang Maka Terjadi Data Tidak Ditemukan Jika Program Dijalankan Tampilannya Akan Seperti Ini Nah Yang Pertama Kita Akan Diminta Untuk Memasukkan Banyaknya Data Disini Saya Akan Mencontohkan Jumlah Datanya Itu 2 Nah Kita Akan Disuruh Untuk Menginput Kode Barang Kita Gunakan Kode 5 4 3 Dengan Nama Barang Sendal Lalu Input Ukuran Barang Am Disini Saya Akan Menggunakan Ukuran Barang Itu 38 Stok 5 Nah Kemudian Kita Akan Disuruh Untuk Input Data Yang Kedua Kode Barang 8 9 0 Nama Barang Tas Kemudian Ukuran Barang Itu 0 Karena Tas Tidak Memiliki Ukurannya Stok 3 Nah Nanti Yang Akan Keluar Adalah Seperti Ini Dia Akan Menampilkan Kembali Stok Barang Yang Sudah Kita Input Tadi Kemudian Ini Ada Daftar Barang Setelah Diurutkan Berdasarkan Kode Yang Terkecil Disini Kode Terkecil Nya Itu 5 43 Dengan Nama Barang Sendal Nelly Black Nah Kemudian Kita Akan Disuruh Memasukkan Kode Barang Untuk Dicari Kita Gunakan Kode 890 Nah Dia Akan Menampilkan Kode Barang Ukuran Barang Dan Stok Barang Mungkin Sampai Sini Saja Presentasi Kelompok Yang Bisa Kami Sampaikan Kurang Dan Lebihnya Mohon Dimaafkan Sekian Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai